Intro Blak-blakan, Hasani Abdul Ghani ungkap penyebab timnas Indonesia kesulitan gait pemain keturunan level atas Begini penuturannya Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Penyebab timnas Indonesia kesulitan gait pemain keturunan level atas diungkap anggota XOP Sesi Hasani Abdul Ghani Ia mengatakan, pemain keturunan berubah paspor menjadi warga negara Indonesia atau WNI Otomatis tak lagi dipandang sebagai pemain lokal dan itu menimbulkan masalah Pemain-pemain itu bakal dicap sebagai pemain asing di Liga Belanda Pemain asing wajib mendapatkan gaji lebih tinggi ketimbang pemain lokal Hal itulah yang membuat PSSI gagal mendapatkan tanda tangan gelandang Az Alkamar Tinjani Rangendors Tinjani Rangendors tak tertarik membalat timnas Indonesia Ia takut jika meninggalkan paspor Belanda dan meralih ke Indonesia dapat merusak karir sepakbolanya di negeri kincir angin Karena itu Tinjani Rangendors memilih bermain aman dengan bertahan memegang paspor Belanda Ditambah lagi, pelatih timnas Indonesia Sintayong memasang kriteria tinggi Ia tak mau pemain yang dinaturalisasi berlevel di bawah Sintayong memburu pemain keturunan yang mentas di kasta teratas Sejauh ini, tiga pemain yang segera dinaturalisasi mentas di kasta tertinggi Sebut saja Jordi Amat, KSUPEN, Liga Belgia Sen Patinama, Viking FK, Norwegia Dan Sandiwals, KF, Mihaelan, Liga Belgia Begitu juga dengan dua nama lain yang dalam masa penjajakan Yakni Emil Audero Mulyadi, Sampdoria, Liga Italia Dan Jordi Werman, FC Lurzen, Liga Swiss Pemain keturunan yang kita ambil adalah kriterianya paling tidak main di Liga nomor satu negara tersebut Otomatis kualitas mereka sudah teruji dong Nggak mungkin pemain bisa masuk ke Liga utama di negara itu Kata Hasani Abdul Ghani kepada awak media Awalnya kami incar pemain keturunan di klub besar Tapi ternyata sangat susah Regulasi di sana Belanda pemain asing harganya lebih mahal Itu yang jadi faktor beberapa pemain bertimbangkan buat pindah warga negara lanjut Hasani Rencananya Hasani Abdul Ghani akan berangkat ke Belanda pada 17 Maret 2022 Untuk bertemu dengan keluarga sejumlah pemain keturunan Namun niat itu harus ditunda beberapa waktu karena visa Hasani Abdul Ghani belum keluar Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang kendala naturalisasi yang dialami oleh PSCC Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya 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 Terima kasih telah menonton!